ini dia cara ganti oli mesin sekaligus membersihkan filter oli honda pcx 150 alat bantu yang dibutuhkan ada corong wadah untuk pembuangan oli bekas kunci pas nomor 12 kunci shock T ukuran 17 dan juga tang untuk tahap pertama kita buka baut pembuangan olinya ada di bagian bawah kanan ini untuk membukanya kita putar saja ke kiri sebelum kita buka full baut ini jangan lupa kita letakkan dahulu wadah pembuangan olinya di bawah sini barulah kita buka bautnya buka bautnya selamat menikmati nah itu dia oli bekasnya sudah kotor hitam sekali guys minimal teman-teman sudah harus ganti oli mesin untuk kurang lebih 1500 sampai 2000 km jangan sampai tidak diganti ya guys nanti bisa-bisa turun mesin sambil menunggu tutup bagian pengisian kita buka dulu ini kita buka pakai tang kita miringkan sedikit biar oli bekasnya terbuang semua guys sekarang kita pindah ke posisi kesebelah kiri bagian filter oli kita buka bautnya pakai kunci T ukuran 17 selamat menikmati 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 nah ini bagian dalamnya sudah kotor sekali selamat menikmati untuk filter olinya ini saya membersihkannya dengan cairan karbo cleaner cukup disemprotkan sampai kotorannya rontok semua selamat menikmati selamat menikmati setelah filter oli dibersihkan kita pasang kembali posisinya pasangnya seperti ini guys lalu kita kencangkan bautnya putar ke arah kanan selamat menikmati selamat menikmati setelah filter oli sudah ditutup jangan lupa baut pembuangan olinya juga kita tutup dan kencangkan kembali selamat menikmati dan kita masukkan oli barunya ke lubang pengisian oli jangan lupa ditutup kembali bagian pengisian olinya tidak usah terlalu kencang ya guys karena ini bahannya plastik setelah itu kita nyalakan mesin kurang lebih 5-10 menit sip selesai deh oke sekian dulu video kali ini semoga sangat bermanfaat jangan lupa like dan subscribe terima kasih sudah menonton sampai habis sampai jumpa di video selanjutnya bye bye